AC portable merek Trends ukuran 3.4 PK nah ini bosku AC portable buat kalian yang mau yang sering pindah-pindah dan mau yang simple aja tapi tapi pengen ruangan itu jadi dingin layaknya AC bisa pakai ini ini untuk ukurannya 3.4 PK konsumsi listriknya bisa kita lihat di sini di sampingnya konsumsi listriknya itu 645 Watt awal jadi balik nanti semakin ininya semakin apa semakin lama semakin lebih rendah untuk perawatannya Oh cuman dibersihin aja ya dibersihin filternya ini ada filter nih ini tinggal di tarik tarik nanti ini dibersihin aja ya apa namanya aslinya ngedot awalnya enak masuknya seger nggak nggak tersendat-sendat nah ini bisa bagian bawah bagian atas ini ada evaporator bagian bawah ini ada kondensor nah kekurangannya kalau AC ini ya outdoor dan indoor jenis satu kadangkan kalau yang biasa kita lihat itu kan terpisah nah karena itu karena outdoor itu biasanya mengeluarkan hau panas makanya dibuang lewat pipa sini nah ini fleksibel nantinya bisa di apa namanya bisa dipanjangin tapi kalau mau lebih panjang lagi bisa beli yang meteran ada sekitar 60.000 per meternya 60.000 yang ukuran 6 inci ini 6 apa 5 ini 5 ya 5 kalau ini rendah mic lebih besar gitu jadi posisinya gini tapi uniknya AC ini ini bisa terbalik jadi AC ini bisa kita simpan di dalam di luar ruangan dengan apa namanya angin dinginnya kita kasih ke dalam ruangan jadi ini bisa dicopot bisa dicopot dan ini bisa tuker kalau ini kan yang mengeluarkan hawa dingin sudah sini nih belas ini kalian sebelah-sebelah yang sebelah lagi itu kenungkan hawa panas jadi bisa kita copot kita ganti jadi hawa panasnya ada di sini jadi hawa panasnya begini hawa dinginnya seperti ini jadi ini taruh di luar supaya kita nggak apa namanya nggak mesti buang air-airnya ada air ini ya air asinya buang air AC di dalam nah biasanya ada yang dikasih tempat atau di di buang di lubangnya ada di ruangannya ini pembuangan air sini nih pembuangan air pembuangan air AC kalau ini pembuangan air eh apa namanya kalau kita mau cuci yang di sini nih saya bisa kita semprot nih saya sempat ke akhir nanti air keluar disini kalau pembuangan air AC nya ada di sini gitu jadi mekanisme gini sebenarnya aslinya ini ini ruang AC ada di dalam ruangan lalu hawa panasnya kita buang keluar jadi hawa panas ini keluar dari sini dari sini dan nggak boleh dalam satu ruangan kenapa nggak boleh karena nanti satu panas dan satu dingin jadi oke bosku sekian jangan lupa share like dan subscribe dan selama persediaan stok masih ada ini dijual ya menjual Oh iya untuk menyalakannya di sini ada mode yang dia pakai remote ada yang pakai remote ada yang enggak sih tapi di teman-teman remote nah ini tinggal pencet power aja ini kan ada ada modenya tuh power sleep timer function auto high low high mid low ini untuk menyalakan ini untuk mengatur temperatur ini tire slipnya ini timer function jadi ini fungsinya dengan ada mengapa kita saja AC terus ini kecepatan anginnya ini auto kita kalau kita nyalain kalau manualnya ini kita pencet aja tombolnya langsung nyala ini fun speednya tadi yang high low mid high high mid low timer fungsinya temperatur up-down ini pakai remote bisa darah jauh bisa sih tapi kita pakai nah ini ada anginnya yang dingin belas ini yang panas belas ini terus ini pengaturan temperaturnya temperaturnya ini sampai sampai 17 aja ini 17 ini fungsinnya yang tersebilang fungsin jika napa kalau logonya kayak gini berarti AC ya apa sudah kompresor nyala terus nah ini dry 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 hasilnya nggak nyala ini kipas aja kipas aja nyala nih pan speednya nih apa low ini high berarti kenceng oke kalau ada koreksi silahkan dikasih di kolom komentar aja atau mungkin kalian ada yang udah lebih ngerti saya juga sama masih tahap belajar kayak gini oke kita matiin nah kalau pertanyaan apa nih ketip-kedip aja karena memang kompresor belum jalan tapi nanti setelah udah agak lama itu jalan dan kenapa itu kedip-kedip langsung kedip-kedip nggak langsung nyala karena tadi posisinya apa namanya posisinya kita ganti fungsi jadi fan makanya dia ke kompresor nyala lagi agak lama sedikit paling sekitar 3 4 5 menit ya oke guys bosku semoga memanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati